Intro Halo anak-anak, selamat pagi Selamat datang di Sipo Silahkan belajar online, interaktif dan menyenangkan Pagi ini kita belajar sama-sama dengan biskes ya Kita mau belajar tentang kendaraan Nah tetapi sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu ya Yuk kita sama-sama berdoa Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini Kami mau memulai belajar Kiranya engkau, berikan hikmat, kecerdasan, kepandayan atas kami Pimpin kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa, amin Oke sahabat boim, kita hari ini mau memulai belajar Tetapi sebelumnya kita mau menyanyikan sebuah lagu dulu ya Kita sama-sama, yuk Sahabat boim, di rumah bisa sambil berdiri Bisa sambil bergoyang, bernyanyi bersama Kita mau nyanyi lagu, aduh senangnya Oke kita mau nyanyi bersama yuk, aduh senangnya naik kereta Mereka besar, kuatlah Tuhan Sukirnya Yesus, jalannya Tidak mau ikut, berhingga sudah Aduh senangnya Aduh senangnya Aduh senangnya Nanti kereta Tidak mau ikut, berhingga sudah Jalan yang berhubung, jalan yang berhubung Aduh senangnya Aduh senangnya Aduh senangnya Kekuatan Tuhan Sungginya Yesus Jangan nyamuk Yang mau ikut Berikan kesulitan Yang mau ikut Berikan kesulitan Nah sahabat boim Sahabat yang luar biasa Tadi kita sudah bernyanyi dengan penuh sukacita Nah hari ini Kita mau memulai belajar tentang kendaraan Kendaraan itu ada berbagai macam loh Nah ada kendaraan air Kendaraan yang berjalan di atas air Bisa di sungai, bisa di laut, bisa di danau Nah ada juga kendaraan darat Kendaraan darat adalah kendaraan yang berjalan di jalan raya Atau di daratan Nah kemudian ada kendaraan udara Kendaraan yang secara bergeraknya Lewat udara Bisa terbang Ada pesawat dan lain sebagainya Tetapi hari ini Subtema yang akan kita pelajari Adalah kendaraan darat Nah anak-anak sahabat boim semua Miss Gesia mau sampaikan Sebelum kita belajar Miss Gesia akan sampaikan Tujuan pembelajaran hari ini Yang pertama Setiap sahabat boim Mampu mengenali Emosi melalui lagu Kemudian yang kedua Sahabat boim Mampu mengungkapkan bahasa verbal melalui cerita Yang ketiga Sahabat boim Mampu mengenali jenis-jenis kendaraan darat Yang keempat Sahabat boim Mampu mengembangkan kreativitas Dalam membuat kendaraan dari bahan bekas yang dari sekeliling rumah Sahabat boim semua Kemudian yang kelima Mampu mengembangkan keterampilan tangan Dengan membuat kendaraan dari bahan bekas Melalui menggunti Melipat Mengecat Ataupun yang lain Dan yang terakhir Sahabat boim Mampu mengucapkan syukur kepada Tuhan Atas kendaraan yang kalian sudah miliki Oke kita mau mulai belajaran ini ya Sahabat boim Tiba waktunya kita mau mulai belajar Nah Kita belajar mengenal macam-macam kendaraan darat Tetapi Miss Kesia mau tanya dulu Nah Adakah yang tahu Apa sih fungsi kendaraan itu? Ya ada yang tahu? Nah Fungsi kendaraan adalah Untuk mempermudah Untuk mempermudah kita Berpindah Dari satu tempat Ke tempat yang lain Dan juga Untuk mempercepat Perjalanan Jadi kalau kalian Mau pergi dari satu tempat Atau tempat lain Dari satu kota Kota lain Itu akan lebih mudah Dan lebih cepat Yuk Kita mau sama-sama Kita mau belajar Menyebutkan Macam-macam kendaraan darat Nanti Kendaraan mana ya Yang pernah kalian lumpangi Atau pernah kalian kendarai Atau naikin Nah yang pertama Sepeda motor Nah Siapa yang di rumah Punya sepeda motor? Sepeda motor ini Kalau kalian punya sepeda motor Waktu menaiki Mengendarai sepeda motor Harus menggunakan Helm Jaket Supaya terlindungi Nah Selain itu ada juga Sepeda Nah Di rumah kalian Pasti ada sepeda Yang di genjok Nah Selain sepeda untuk Alat transportasi Atau kendaraan Sepeda sekarang Juga untuk berolahraga Supaya badan kita seap Nah Siapa yang sepedanya Di rumah Warnanya merah Warnanya biru Coba kalian sebutkan Warna sepeda Yang kalian miliki Nah kemudian Kita belajar juga Tentang mobil Mobil ini adalah Lebih besar Dari sepeda motor Karena pengumpangnya Bisa lebih banyak Nah Dengan menggunakan mobil Perjalanannya Lebih cepat Dan terlindungi Dari teri matahari Serta Hujan Apabila terjadi hujan Selain mobil Ada yang lebih besar Dari mobil Ayo apa Ya Bis Bis Nah bis ini untuk Mengangkut penumpang Yang lebih banyak Nah ada juga Trek Nah siapa yang pernah Lihat trek Ada yang Truknya kecil Ada yang besar Bahkan ada yang Lebih besar Trek ini Berfungsi untuk Mengangkut Kendaraan Eh mengangkut Kendaraan Untuk apa Nah benar sekali Trek berfungsi Untuk mengangkut Barang-barang Jadi Kalau Trek gak boleh Buat mengangkut manusia Tetapi Untuk mengangkut Barang-barang Nah Kalau semakin Treknya semakin Besar Bisa mengangkut Lebih banyak Kemudian Ada Bencak Ayo Siapa yang pernah Lihat bencak Bencak Tau gak rodanya Ada berapa Nah Rodanya ada Tiga Ada di depan Dua Dan di belakang Satu Nah Bencak ini Bergerak Dengan cara Dikaluh Seperti sepeda Kemudian Selain Bencak Ada yang Namanya Delman Nah Delman Bergerak Ditarik Oleh Binatang Biasanya Kuda Nah Delman Ada Sopirnya Loh Sopirnya Namanya Kusir Jadi untuk Mengatur Supaya Budanya Bisa berjalan Dengan baik Oke Yang berikutnya Yang kendaraan Yang panjang Penumpangnya Bisa lebih banyak Jalannya Gak bisa Di jalan raya Seperti biasa Ada yang tahu Iya Kereta Kereta Api Kereta Api Itu Panjang Sekali Bisa Memuat Penumpang Ratusan Nah Kereta Api Tidak Bisa Berjalan Di jalan Raya Harus Melalui Jalan Khusus Yaitu Melalui Melewati Rail Siapa Di antara Kalian Yang pernah Naik Kereta Api Wah Miss Guys Yang juga Pernah Naik Kereta Api Oke Nah Habis ini Kita mau Belajar Kendaraan Lebih Dekat Lagi Supaya Kita Mengenali Macam-macam Kendaraan Darat Lebih Baik Lagi Sahabat Boim Sahabat Yang Luar Biasa Anak-anak Yang Hebat Nah Ini Adalah Sepeda Motor Nah Ketika Kita Mengendarai Sepeda Motor Kita Menggunakan Jaket Dan Helm Untuk Melindungi Kepala Kita Sahabat Boim Sahabat Yang Hebat Anak-anak Yang Luar Biasa Nah Ini Adalah Sepeda Ada Dua Rodanya Dan Ini Lebih Kecil Cara Bergeraknya Dengan Cara Dikayuh Seperti Beca Nah Anak-anak Siapa Di rumah Yang punya Sepeda Siapa Yang bisa Mengendarai Sepeda Ini Kendaraan Untuk Beberkian Ketempat Yang Hanya Dekat Nah Sahabat 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 Boim Kita Belajar Tentang Mobil Mobil Ini Lebih Kecil Daripada PIS Dan Lebih Kecil Dari Trek Ini Didesain Untuk Mengangkut Penumpang Tetapi Lebih Sedikit Sahabat Boim Sahabat Yang Luar Biasa Anak-anak Yang Hebat Nah Hari Ini Kita Belajar Tentang Kendaraan Nah Ada Di Belakang Ada Yang Namanya Truck Ini Truck Lebih Besar Untuk Mengangkut Barang-barang Yuk Kita Lihat Bagian Belakang Ini Ada Box Ini Supaya Setiap Barang-barang Yang Diangkut Tidak Kehujanan Dan Tidak Terkena Sinar Matahari Nah Sekarang Kita Belajar Ini Juga Jenis Seperti Kendaraan Tetapi Lebih Kecil Namanya Mobil Pickup Nah Kalian Bisa Lihat Bagian Belakang Ada Baknya Ini Untuk Memudahkan Mengangkut Barang-barang Bisa Lemari Bisa Pasir Bisa Batu Atau Barang-barang Yang Lain Jadi Kendaraan Ini Untuk Mengangkut Barang-barang Jadi Orang Tidak Boleh Naik Di Sini Terus Jadi Di Angkut Tidak Boleh Itu ada Kendaraan Yang Lain Ini Adalah Namanya Pickup Sahabat Yang Hebat Anak-anak Yang Luar Biasa Nah Kita Belajar Tentang Beca Kalian Kalian Lihat Beca Ada Tiga Satu Dua Dan Belakang Ada Satu Lagi Jadi Ada Tiga Nah Beca Bergerak Dengan Dikayu Miss Kesha Mau Ajak Kalian Naik Beca Siapa Yang Pernah Naik Beca Selamat Boim Selamat Yang Hebat Anak-anak Yang Luar Biasa Nah Ini Namanya Delman Delman Pada Zaman Dulu Sebelum Belum Ada Kendaraan Belum Ada Mobil Alat Transportasi Darat Menggunakan Delman Dengan Ditarik Oleh Binatang Nah Kita Mau Belajar Siapa Yang Pernah Naik Delman Kita Mau Naik Delman Sama-sama Ya Sama-sama Oke sahabat Boim, sahabat yang hebat, anak-anak yang luar biasa, kita sudah keliling kota Naidilman. Sahabat Boim, sahabat hebat, anak-anak yang luar biasa, nah kita belajar tentang bis, bis adalah kendaraan darat yang lebih besar untuk mengangkut penumpang. Jadi kalau penumpangnya banyak, bukan naik mobil lagi, tidak naik Naidilman lagi, tetapi kita naik bis, siapa di antara kalian yang pernah naik bis? Nah biasanya kita pergi ke kota lain atau kita berekreasi naik bis, kita sama-sama yuk kita lihat bagian dalam dari bis. Ada kursi sopir yang akan mengendarai bis dan di dalam bis. Kursi penumpang lebih banyak karena memang didesain untuk mengangkut banyak penumpang. Nah kalian kalau mau berekreasi atau kalian mau pergi ke kota lain yang lebih jauh, kalian bisa nyaman naik bis. Sahabat Boim, sahabat yang luar biasa, anak-anak yang penuh semangat, hari ini kita sudah belajar banyak tentang macam-macam kendaraan darat. Kita juga sudah belajar secara langsung kendaraan darat. Nah sudah bernyanyi juga dengan penuh semangat cita, sekarang Miss Kesya mau berikan tugas buat kalian. Ada tiga tugas yang harus kalian kerjakan di rumah bersama mama, bersama papa, atau bersama kakak. Boleh dibantu. Nah tugas yang pertama adalah kalian bercerita bagaimana pengalaman kalian yang paling berkesan ketika kalian mengendarai kendaraan darat yang pernah kalian lakukan. Misalnya Miss Kesya pernah pergi ke Bandung naik kereta loh, seru sekali perjalanannya. Nah kalian bisa dilengkap pakai video, terus dikirim ke Miss Kesya. Nah yang pertama adalah bercerita mengenai kendaraan yang pernah kalian naiki dan sangat berkesan. Oke yang kedua, tugas yang kedua adalah bernyanyi tentang tema kendaraan. Sahabat poin, sahabat hebat, anak-anak yang luar biasa, ini penugasan yang ketiga. Kalian bisa membuat kendaraan darat dari bahan-bahan bekas yang ada di sekitar rumah kalian. Kalian bisa pakai dus bekas, bekas kue, bekas susu, atau kalian juga bisa pakai botol mineral, pakai box-box bekas makanan, atau pakai seapa saja daun-daun kering juga boleh. Kalian gunakan gunting, lem, dan lain sebagainya yang dibutuhkan. Kalian bisa bersama-sama mengerjakan projek ini bersama mama-papa dan hasil karyanya nanti difoto bersama dengan kalian dan dikirim ke Miss Kesya. Sahabat poin, sampai di sini video pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar, kapan saja, dimana saja, kalian luar biasa.